Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Aura Entertainment Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia Tiada maaf buatmu episode yang ke-21 Pada episode 21 ini akan menceritakan tentang Iqbal jujur pada Aina Dan keluarganya bahwa Aina anak kandung papanya Iqbal Aina geram karena dituduh maksiat dengan Iqbal Aina pulang sambil marah-marah Maknya tanya ada apa dengan Aina Lalu Aina cerita pada maknya Aina pun heran kenapa Iqbal bisa disini Tiba-tiba Iqbal datang dan Aina masih marah-marah Mak pihak cakap ini bukan Iqbal tapi Faiz Iqbal pun jelaskan bahwa namanya Faiz Iqbal Dan dialah orang yang sebenarnya hendak lamar Aina dulu Mak pihak pun terkejut Jadi selama ini Iqbal sengaja tinggal di rumah dekat rumah Aina Aina pun tanya kenapa Iqbal disini Sedangkan di KL semua orang cari Iqbal Aina juga tanya pada Iqbal pasal apa yang dikatakan Puan Mariam Bahwa hartanya sudah diberikan pada Aina Iqbal coba jelaskan bahwa dulu dia diamanatkan oleh arwah papanya Untuk berikan hak Aina Iqbal jangka pada mak pihak dan Aina Bahwa papa angkatnya adalah papa kandung Aina Dan yang berhak mewarisi semua harta Tokwan adalah Aina Aina dan mak pihak terkejut mendengarnya Namun Aina cakap dia tak bisa terima semua ini Aina tahu dulu mak pihak sangat dibenci Tokwan Aina ingin hidup seperti sekarang saja Dan dia tetap akan lanjutkan rencana perkawinannya dengan Mohsin Pada saat Aina di kampung Susi coba goda Mohsin Akhirnya Mohsin pun tergoda dan mereka melakukan hal terlarang lagi Tiba-tiba Aina datang melihat mereka Aina tak sangka Mohsin seperti itu Aina pulang kampung lagi supaya dapat ketenangan dan gagalkan rencana perkawinannya Namun ternyata di kampung Aina dihadapkan dengan kenyataan pahit lagi Aina akhirnya tahu bahwa yang rogol dirinya di masa lalu adalah Iqbal Bisakah Aina maafkan Iqbal yang sebenarnya saat ini Iqbal sudah berubah menjadi baik Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa... Sampai jumpa... Tidak...